Gelang Kemala Jilid 3 Pada suatu hari, ketika Bong Chung Chu sedang duduk menghisap cangklong tembakau bercampur madat, datanglah Akeng, seorang anteknya, menghadap Akeng tersenyum-senyum gembira dan setelah memberi hormat dia berkata, selamat, Tai Jin, selamat Bong Chung Chu memang selalu menghendaki agar orang-orang menyebutnya Tai Jin, orang besar, sebutan yang biasa dipakai orang terhadap seorang pembesar tinggi Hi, apa engkau sudah gila? Aku sedang menghisap cangklong, tidak mendapat keuntungan apa-apa dan engkau datang-datang memberi selamat Apa-apaan ini saya mengaturkan selamat karena dusun ini kedatangan seorang bidadari, Tai Jin Dan ia sekarang menjadi warga dusun ini Apakah Tai Jin tidak menjadi girang mempunyai warga seorang bidadari eh? Siapa maksudmu? Katakan cepat, kata Seng, kepala dusun penuh perhatian sampai dia lupa menghisap cangklongnya Apakah Tai Jin belum mendengar bahwa di ujung barat dusun itu kini tinggal seorang penghuni baru? Seorang wanita dengan seorang anaknya ah, seorang wanita dengan anaknya Apa yang menarik? Tentu sudah tua dan ada suaminya wah, keliru, Tai Jin Ia adalah seorang janda ah, janda tua apa artinya? Sudah beranak pula, eh, sama sekali tidak tua Bahkan kelihatan seperti gadis 20 tahun saja Dan cantiknya Cantik, muda dan sudah janda pula Apakah tidak menarik kini kepala dusun itu menjadi penuh perhatian dan meletakkan cangklongnya ke atas meja? Benarkah? Masih muda dan cantik janda itu seperti didadari Tidak mungkin menemui seorang wanita secantik itu di dusun ini, bahkan di kota pun jarang terdapat Anaknya laki-laki baru berusia 10 tahun dan melihat keadaan mereka yang sederhana Mereka tentu miskin dan mudah didapatkan Tai Jin benarkah? Ah, janda muda secantik didadari Akeng, cepat kau pergi kepadanya dan katakan bahwa aku, kepala dusun di sini Akan datang berkunjung karena sebagai kepala dusun, aku harus mengenal setiap orang penduduk baru Baik, Tai Jin kata Akeng dengan girang karena dia mengharapkan urusan ini berjalan dengan mulus Sehingga dia akan memperoleh hadiah besar dari kepala dusun yang kaya raya itu Eh, kalau sudah ke sana, cepat kembali ke sini untuk mengantar aku berkunjung Baik, Tai Jin tak lama kemudian Akeng sudah tiba di rumah kuas yang Melihat ada orang datang berkunjung, janda muda ini menyambutnya dengan ramah Siapakah saudara dan ada keperluan apa dengan ku tanyanya sambil menyongsong di depan pintu Tanpa mempersilahkan tamunya masuk karena merasa tidak enak memasukkan seorang tamu laki-laki yang tidak dikenalnya Akeng tersenyum dan membusungkan dadanya Perkenalkan, Nyonya aku bernama Akeng dan aku adalah pembantu kepala dusun Baik, Tai Jin mengutus aku datang menemui Nyonya dan memberitahu bahwa sebentar lagi Baik, Tai Jin akan datang berkunjung ke sini Baik, Tai Jin Siapa itu kepala dusun ini? Ah, kepala dusun Ada keperluan apa dia hendak berkunjung ke rumah kami Ah, Nyonya Bu, Tai Jin adalah kepala dusun kami yang bijaksana dan baik hati Mendengar bahwa ada seorang penduduk baru Tentu saja beliau ingin sekali berkenalan dan mengetahui keadaan warga dusunnya yang baru Nol, begitukah? Baiklah kalau begitu Kami akan menyambut kedatangannya dengan baik Akeng lalu berpamit dan tak lama kemudian dia datang lagi mengiringkari seorang laki-laki berusia kurang lebih 50 tahun yang bertubut tinggi kurus dan matanya liar Senyumnya mengejek dan giginya menghitam karena terlalu banyak menghisap tembakau dan madat Orang ini mengenakan pakaian yang mewah dan lagaknya seperti seorang bangsawan tinggi Baru melihat penampilannya saja kuas yang sudah merasa sebal Dan dari pengalamannya ia dapat menduga bahwa orang ini tidak memiliki watak yang baik Inilah beliau, kepala dusun kami, Bong Taijin, akan memperkenalkan kepada kuas yang Ah, Bong Chung Chu, kepala dusuh Bong, silakan masuk dan mari silakan duduk, kata kuas yang Bagaimanapun juga, ia tinggal di dusun itu dan sudah seharusnya ia menghormati kepala dusun Hehehe, baik, baik kepala dusun Boho itu melangkah masuk sambil mengipasi dadanya dengan sebatang kipas yang indah Engkau tinggal di sini dengan siapa, Nona? Boho Chung Chu, saya bukan Nona, kata kuas yang Hehehe, engkau masih pantas disai esbet Nona, kata Seng Kepala Desa sambil merabah dagunya yang berjenggot hanya beberapa helai Engkau masih muda dan cantik Nah, dengan siapa engkau tinggal di sini? Saya tinggal berdua dengan anak saya, di mana anakmu itu? Aku ingin melihat dan mengenalnya, dia berada di belakang Biar ku panggil dia, kuas yang lalu berseru memanggil anaknya yang berada di belakang Muncullah Tian Li dan anak ini segera memberi hormat kepada Seng Kepala Dusun memenuhi perintah ibunya Haa, anakmu sudah besar Berapa usianya? Sepuluh tahun, jawab kuas yang Heran, engkau nampak masih begini muda, tidak pantas mempunyai putra sebesar ini Dan bagaimana semuda ini sudah menjanda? Di mana suamimu kuas yang mengerutkan alisnya? Sudah diduga sebelumnya bahwa Kepala Dusun ini seorang laki-laki yang menyebalkan Akan tetapi ia menjawab juga, suami saya sudah meninggal dunia sembilan tahun yang lalu Sembilan tahun menjanda kepala Dusun Bo mengjeleng kepalanya dan memicinkan matanya Aduh kasihan sekali Nona, siapakah namamu? Nama saya kuas yang dan anak saya bernama Song Tian Li Kata ibu muda itu sambil mengerutkan alisnya Kuas yang, suruh anakmu ke belakang dulu Aku ingin bicara penting padamu Kata Seng Lurah dan dia pun memberi isarat kepada Akan agar pembantunya itu keluar dari ruangan itu Biarpun merasa heran, kuas yang lalu menyuruh putranya ke belakang sehingga kini mereka hanya berdua saja Begini, kuas yang Aku sungguh merasa kasihan sekali kepadamu Engkau seorang janda muda dengan seorang anak Hidupmu susah Begitu melihatmu, aku merasa suka dan kasihan kepadamu Engkau dan anakmu ikut saja denganku Engkau menjadi selirku dan anakmu itu akan menjadi anak tiriku Bagaimana manis ucapan ini saja sudah membuat hati kuas yang marah sekali Apalagi kini kepala dusun itu bangkit dari tempat duduknya Lalu menghampirinya dan hendak merangkulnya Kuas yang hampir tidak dapat menahan kemarahannya Akan tetapi ia masih mengelak dan cepat mundur Cungcu, harap jangan begitu Aku tidak mau menjadi selirmu atau menjadi istri siapapun Aku tidak ingin menikah lagi Harap engkau suka pergi meninggalkan rumah ini dengan marah kuas yang menudingkan tei unjuknya ke arah pintu Akan tetapi kepala dusun bau yang tidak tahu diri itu tertawa menyeringai Hehehe, jangan menjual mahal, kuas yang Aku tahu, seorang janda muda sepertimu ini tentu merindukan seorang laki-laki Hayolah jangan banyak lagak Nanti ku bikin hidupmu makmur dan senang Dan kembali kepala dusun itu menubruk hendak merangkul wanita yang membuatnya bangkit gairahnya itu Sekali ini kuas yang tidak lagi dapat menahan kesabarannya Melihat lurah itu menubruk dan hendak merangkulnya Ia dengan gerakan kakinya yang mencuat ke depan Duk tubuh kepala dusun itu terjengkang menubruk kursi dan dia pun roboh Akan tetapi dia bangkit kembali dan kini matanya melotot Mukanya merah, telunjuknya menuding-nuding Kau, kau berani menolakku dan menendangku mentaknya dan kini dia nekat menerjang maju hendak merangkul Kuas yang menggerakkan kedua tangannya dengan cepat Plak, plak, dan kepala dusun bow itu terhuyung ke belakang dua tangan memegangi kedua pipinya yang menjadi bengkak dan membiru Nyerinya bukan kepalang, giginya terasa seperti rontok semua Aduh, aduh Akeng, tolong dia berteriak-teriak Akeng yang tersenyum senyur di bagian depan rumah itu terkejut mendengar teriakan majikannya Dia cepat berlari masuk dan melihat kepala dusun itu memegangi mukanya sambil mengadu-adu Kenapa, Taijin lah, ia, berani memukulku Kepala dusun itu berkata terengah-engah Hei, kenapa engkau berani memukul bow Taijin Akeng mementak dan menegur Kuas yang Engkau pun layak dipukul kata Kuas yang yang tahu benar orang macam apa adanya penjilat ini dan tangannya sudah bergerak menampar Plak tamparan itu cukup keras, membuat bibir Akeng berdarah dan dia mengadu-adu Kemudian dia menyambar tangan majikannya dan dibawa lari keluar dari rumah itu Para tetangga yang mendengar suara ribut-ribut segera berdatangan dan bertanya kepada Kuas yang apa yang telah terjadi Mengapa kepala dusun berlari keluar dari rumah itu sambil memegangi mukanya ya R.G bengkak-bengkak Aku telah menghajarnya Jahanam itu hendak kurang ajar kepadaku kata Kuas yang marah Beberapa orang tetangga menyatakan kegembiraan hati mereka bahwa ada orang yang berani melawan kepala dusun itu Akan tetapi seorang tetangga yang setengah tua segera berkata Toa Nio, engkau berada dalam bahaya Sebaiknya engkau bawa lari anakmu dari tempat ini Kepala dusun tentu tidak akan tinggal diam saja aku tidak takut Biar dia datang lagi kalau berani, akan ku hancurkan mulutnya yang busuk Kuas yang menantang Tiba-tiba tampak serombongan orang berlari ke tempat itu dan para tetangga segera kembali bersembunyi di rumah masing-masing karena mereka mengenal siapa rombongan yang datang itu Para tukang puku kepala dusun Dua losin orang tukang puku itu telah berada di depan rumah Kuas yang dan wanita itu pun berdiri di depan pintu dengan sikap gagah Tian Li juga sudah keluar dari belakang dan berdiri di belakang ibunya Anak ini memiliki ketabahan seperti ibunya dan dia sedikit pun tidak kelihatan takut Biarpun berhadapan dengan dua losin orang laki-laki yang nampaknya bengis Kepala dusun bong sendiri berdiri di belakang gerombolan itu dan terdengar dia berteriak, satu orangnya Tangkap perempuan itu mendengar teriakan ini, dua losin orang tukang pukul seperti berlomba untuk meringkus kuas yang yang antik Akan tetapi wanita ini menyambur mereka dengan pukuyan dan pendangar Melihat ibunya mengamuk dan dikeroyok, Tian Li hanya berdiri di pintu sambil memandang dengan sepasang matanya terbelalak Ibunya nerobohkan banyak pengeroyok dengan tamparan dar tendangan dan dia merasa bangga sekali kepada ibunya Ibunya seorang wanita yang gagah perkasa, pikirnya Akan tetapi, betapapun lihainya kuas yang menghadapi pengeroyokan dua losin orang laki-laki yang kuat-kuat Akhirnya ia dapat diringkus setelah nerobohkan delapan orang Ikat kaki tangannya dan bawa masuk ke sini kata kepala dusun bong yang mendahului masuk Tian Li menyelingap ke belakang pintu, memandang dengan hati khawatir melihat ibunya kini sudah diikat kaki tangannya Lalu atas perintah kepala dusun, ibunya dilempar di atas pembaringan di dalam kamar Melihat ini, Tian Li tidak dapat menahan diri lagi Sambil berteriak keras, dia lalu melompat maju hendak membebaskan ibunya dari ikatan Akan tetapi dia disambut tamparan seorang tukang pukul Tubuh anak itu terpelanting dan jatuh bergulingan Akan tetapi dia bangkit lagi dan kini Tian Li mengamuk, menyerang para tukang pukul itu Repot juga para tukang pukul menghadapi anak laki-laki berusia 10 tahun yang mengamuk seperti anak harimau itu Akan tetapi akhirnya mereka menggunakan kekerasan dan tubuh Tian Li menerima tendangan dan pukulan keras Membuat anak itu terlempar ke sudut dan pingsan Kalian keluarlah dan jaga di luar Aku mau membalas dendam kepada perempuan binal ini kata kepala dusun bong kepada anak buahnya Para tukang pukul itu tersenyum-senyum dan mereka pun keluar Semua orang melupakan Tian Li yang sudah miring dan pingsan di sudut ruangan Hahaha, perempuan liar Inilah jadinya kalau engkau tidak menuruti kehendakku Engkau berani memukulku, ya? Hem, sekarang rasakan Aku tetap akan mendapatkan dirimu Walau dengan kekerasan setelah berkata demikian Kepala dusun itu menghampiri kuas yang dan terdengar kain robek ketika dia merenggut dan merobeki pakaian yang menutupi tubuh wanita itu Kuas yang menyadari sepenuhnya bahaya apa yang mengancam dirinya lah meronta dan berusaha melepaskan dirinya Akan tetapi ikatan pada kecua kaki tangannya itu terlampau kuat sehingga ia tidak dapat membebaskan kaki tangannya Hahaha, engkau boleh meronta-ronta Hahaha, kepala dusun itu mengejek dan kedua tangannya mulai menggerayangi tubuh kuas yang Wanita ini tahu benar bahwa ia akan Diperkosalah tidak akan membiarkan kehormatannya dihina Maka ketika kepala dusun itu menundukan mukanya untuk menciumnya Tiba-tiba ia menggerakkan kepalanya dan sebelum kepala dusun itu menyadari apa yang terjadi Kuahang telah menggigit enggorokannya Kepala dusun bau meronta Akan tetapi gigitan itu makin dalam dan semakin kuat Dia mengeluarkan teriakan Akan tetapi karena enggorokannya digigit Yang keluar dari mulutnya hanya suara aneh seperti kerbau disembelih Dia meronta dalam sekarat sehingga tubuh mereka berdua terguling dari pembaringan ke atas lantai Namun, gigitan kuas yang tidak pernah melepaskan tenggorokan itu Darah mulai mengicur dan tenggorokan itu robek Mendengar suara gedebukan dan teriakan aneh para tukang pukul menjadi curiga dan mereka mendorong pintu kamar Mereka terbelalak melihat wanita yang terikat kaki tangannya itu kini dengan pakaian terlepas semua Menggigit leher kepala usun yang berkelojotan Seorang tukang pukul berusaha menarik tubuh kuas langdar atas tubuh kepala dusun Namun tidak berhasil karena gigitan itu sama sekali tidak dapat dilepaskan lagi Dengan marah seorang tukang pukul mencabut pedangnya dan menikam kuas yang dari atas Kerat pedang itu menembus punggung kuas yang Wanita ini mengeluh, gigitannya terlepas dan ia terpelanting miring, tak bergerak lagi Akan tetapi ketika para tukang pukul memeriksa keadaan kepala dusun Mereka tekejut karena kepala dusun juga sudah tewas dengan kerongkongan remuk tergigit Sekali lagi ada pedang menusuk tubuh kuas yang akan tetapi wanita ini sudah tidak bergerak lagi Para tukang pukul dengan cemas lalu membawa jenazah kepala dusun Bong kembali ke rumah kepala dusun itu Ming ninggalkan jenazah kuas yang yang telanjang di dalam lantai kamarnya Setelah semua tukang pukul pergi, Tian Li siuman dari pingsannya Dia bergerak dan merasa betapa tubuhnya sakit-sakit akibat pendangan dan pukulan tadi Akan tetapi begitu teringat kepada ibunya, dia dapat bangkit dan berseru Ibu dan dia lari ke dalam kamar mereka di mana tadi ibunya dilempar ke atas pembaringan Dan dia terbelalak Ibunya sudah menggeletak miring di atas lantai, mandi darah dan dengan tubuh tanpa pakaian Kaki tangan masih terikat Ibu UU dia menjerit-jerit dan memeluki tubuh ibunya yang masih hangat Melihat ibunya telanjang bulat, dia lalu menyambar sehelai selimut dan menutupi tubuh itu dengan selimut sambil menangis Tetangga berdatangan dan mereka merasa ngeri melihat kuas yang sudah tewas mandi darah Akan tetapi di antara mereka tadi ada yang mengintai dari dalam rumah dan melihat betapa kepala dusun bong digotong oleh para tukang apukulnya Tetangga tua yang tadi menganjurkan kuas yang melarikan diri Kini mendekati Tian Li Anak yang baik, percayalah nasihatku Mereka tentu akan kembali dan nyawamu berada dalam bahaya Kalau mereka melihat engkau masih hidup, tentu mereka akan mengejar dewe membunuhmu Mungkin ibumu telah membunuh kepala dusun bong, dan mereka tentu tidak mau sudah begitu saja Pergilah nak, pergilah cepat meninggalkan dusun ini dan bersembunyilah, tapi, tapi, aman Jenazah ibuku, Tian Li berkata dengan sedih sekali Jangan khawatir, nak Jenazah ibumu akan kami urus dan kami kuburkan dengan baik Sekarang pergilah cepat sebelum terlambat Para tetangga yang lain juga membujuk agar Tian Li cepat melarikan diri Akhirnya anak itu membawa buntalan pakaiannya dan setelah berulang kali dia menubruk dan menangisi ibunya Akhirnya mereka berhasil memujuknya pergi melarikan diri keluar dari dusun Nam Ki Yang Lung Dia keluar dari pintu gerbang dusun sebelah selatan dan terus memasuki sebuah hutan di luar dusun itu Bajunya sudah robek-robek dan sepatunya juga berlubang dipakai melarikan diri menyusup-nyusup ke dalam hutan Napasnya terangah-engah, akan tetapi Tian Li tidak berani berhenti Dia mendengar suara banyak orang mengejarnya Akhirnya dia menembus hutan itu adan tiba di padang rumput, akan tetapi para pengejarnya masih terus berada di belakangnya Bahkan setelah kini dia keluar dari dalam hutan, dia dapat terlihat oleh para pengejarnya Belasan orang kelihatan mengejarnya dan neraka itu adalah para tukang pukul tadi Benar seperti dikhawatirkan kakek yang tetangganya itu, tak lama setelah dia melarikan diri, para tukang pukul itu mendatangi rumah ibunya dan menanyakan di mana adanya anak laki-laki tadi Semua tetangga menyatakan tidak tahu dan mereka lalu melakukan pengejaran Tian Li yang menggendong buntalan itu tiba-tiba kehilangan akal lagi ketika di depannya terhalang oleh sebuah anak sungai Dia tidak dapat lari lagi dan para pengejarnya sudah semakin dekat Biar aku melawan mereka, demikian dia mengambil keputusan nekat Biar aku mengamuk membalaskan kematian ibu, dan kalau perlu aku mati menyusul ibu 17 orang tukang pukul itu segera mengepung ketika melihat anak yang mereka kejar-kejar itu kini berdiri tegak dengan sikap gagah Sama sekali tidak kelihatan takut, pakaiannya robek-robek dan napasnya terengah-engah, kedua tangannya mengepal tinju Nah, ini dia Ini anak siluman itu terdengar seorang di antara mereka berseru Mendengar ibunya disebut siluman, Tian Li marah Ibuku bukan siluman Kalian adalah iblis-iblis yang keji dan jahat katanya dan dia segera mengamuk, menyerang mereka yang terdekat dengan pukulan-pukulannya Biarpun baru berusia 10 tahun, akan tetapi sejak berusia 5 tahun dia sudah mempelajari ilmu silat dari ibunya Maka biarpun baru berusia 10 tahun, gerakannya cukup gesit dan pukulannya juga mengandung tenaga Seorang di antara tukang-tukang pukul itu memandang rendah Ketika Tian Li memukul, cepat dia menangkap lengan anak yang memukul itu Akan tetapi dengan cepat sekali Tian Li memutar lengannya dan kakinya menendang, mengenal lutut orang itu Orang itu terkejut kesakitan dan membungkuk Akan tetapi dagunya bertemu dengan pukulan tangan Tian Li sehingga dia terjengkang Teman-temannya menjadi marah dan mereka lalu mengeroyok anak itu tanpa malu-malu lagi dan tubuh Tian Li menjadi semacam bola di antara mereka yang menendang dan memukulinya Pada saat itu, seorang di antara mereka sudah mengangkat goloknya ke atas Lepaskan dia, biarku habiskan riwayatnya katanya sambil mengayun golok Akan tetapi tiba-tiba terdengar teriakan mengerikan dan si pemegang golok itu terjengkang roboh jantewa seketika dengan dahi ditembus sebatang ranting yang meluncur seperti anak panah Tentu saja para pengeroyok menjadi terkejut sekali Tiba-tiba terdengar suara orang, siantai, belasan ekor anjing serigalah mengeroyok seekor harimau yang masih kecil Sungguh tidak tahu malu para pengeroyok cepat membalikan tubuhnya dan mereka melihat seorang kakek yang usianya tentu sudah lewat 60 tahun berdiri di El Situ Melihat pakaiannya dan rambutnya yang digelung ke atas, mudah diketahui bahwa kakek ini seorang tosu Pada waktu itu, para pendekta agamatu ini tidak dihargai oleh pemerintah Kaisar dan pemerintah Mamcu lebih menghargai para hosyo dan mengembangkan ajaran Nabi Kongcu Sehingga para tosu yang dianggap sebagai dukun klenik menjadi tersisi Karena itu, para tukang pukul juga tidak menghargai pendekta berjubah kuning itu Apalagi mereka melihat dolari orang kawannya tewas Siapa engkau? Berani engkau membunuh seorang kawan kami bentak pemimpin rombongan tukang pukul itu Kalian tidak cukup berharga untuk mengetahui siapa pintu Akan tetapi kalau kalian melanjutkan pengeroyokan terhadap anak itu Kalian semua akan mati di tangan pintu Ucapan tosu itu memandang rendah sekali dan mulutnya tersenyum mengejek Sikapnya angkuh sekali Jumlah para tukang pukul itu masih ada 16 orang Tentu saja mereka tidak gentar menghadapi seorang tosu tua yang tubuhnya nampak loyok Engkau yang sudah bosan hidup teriak seorang di antara mereka Dan dengan golok di tangan dia menerjang ke arah tosu itu Akan tetapi belum sempat golok dibacokan Tosu itu menggerakkan tangannya mendorong dan orang itu terjengkang roboh dan tidak dapat bangkit kembali Kini para tukang pukul menjadi marah dan mereka serem tak maju menghujankan senjata mereka Akan tetapi begitu kakek itu menggerakkan kedua tangannya secar berturut-turut Berjatuhanlah para pei groyok Dalam waktu singkat saja 6 orang telah roboh dan tidak mampu bergerak lagi Melihat ini sisanya menjadi gentar dan melarikan diri tunggang langgang seperti melihat setan Tian Li sudah setengah mati keadaannya Akan tetapi dia nasih mampu merangkak menghampiri tosu itu dan menjatuhkan diri berlutut di depannya Terima kasih, locian pual, katanya lemah Tosu itu menundukan muka memandang anak itu Sinar matanya menyatakan kekagumannya Engkau mau ikut Pinto Tian Li hampir tidak kuat bicara Tubuhnya nyeri dari kepala sampai ke kaki dan tenaganya habis Akan tetapi dia cepat memberi hormat sambil berlutut dan menganggukan-nggukan kepalanya Hayo ikuti Pinto setelah berkata demikian Tosu itu lalu berjalan pergi Tian Li mengerahkan seluruh tenaganya Bangkit berdiri dan mengikuti kakek itu Beberapa kali dia tersaruk dan terjungkal jatuh Akan tetapi dia mengeraskan hatinya Bangkit lagi dan melangkah lagi di belakang kakek itu Hanya dengan menggunakan kemauan yang nekat sajalah Anak itu dapat bertahan untuk mengikuti tosu itu Dan tosu itu pun terus melangkah Menengok satu kali pun tidak Seolah dia sudah melupakan bahwa ada anak yang mengikutinya Tian Li melangkah terus Mengepal kedua tinju dan menggigit bibirnya agar tidak keluar keluhan dari mulutnya Akan tetapi ketahanan tubuh ada batasnya dan akhirnya dia pun terguling oboh dalam keadaan pingsan Tian Li merasa betapa ada getaran hebat yang terasa hangat memasuki tubuh Dia membuka matanya dan mendapatkan dirinya sedang rebah telentang dan tosu itu duduk bersilah di dekatnya Tangan kanan tosu itu menempel di dadanya dan dari telapak tangan itulah masuknya getaran hangat itu Getaran itu berputar-putar di seluruh tubuhnya lalu berkumpul di pusarnya dan menghilang ketika atosu itu mengangkat tangannya Dia tersenyum ketika melihat anak itu sudah membuka matanya Sudah hilang lelah mutanyanya sambil bangkit berdiri Tian Li merasakan tubuhnya segera dan biarpun kelelahan itu masih terasa Namun dia menguatkan dirinya dan bangkit berdiri Dipandangnya kakek itu dan tahulah dia bahwa kakek itu adalah seorang sakti Seperti yang dia sering mendengar penuturan ibunya tentang orang-orang sakti di dunia perselatan Maka, tanpa ragu lagi karena kakek itu juga sudah menyelarnatkan nyawanya Dia lalu menjatuhkan dirinya berlutut di depan kaki orang tua Lociampual Saya mohon diterima menjadi murid Lociampual Orang tua itu tersenyum mengejek Hem, tidak mudah begitu saja untuk menjadi murid Lioktelemo, iblis bumi Yang selamanya belum pernah merempunyai murid Lociampual Saya akan menaati semua petunjuk Lociampual Akan melakukan apa saja yang Lociampual perintahkan dan akan menjadi murid yang taat dan rajin Siapa namamu? Nama saya Song Tian Li Di mana orang tuamu ayah meninggal dunia 9 tahun yang lalu dan ibu Ibu, baru tadi pagi ibu, meninggal dunia Tian Li menelan tangisnya ketika teringat akan ibunya Terbayang dalam benaknya tubuh ibunya yang terikat kaki tangannya Telanjang bulat, rebah miring mandi darah dan tak berfernyawa lagi di lantai kamar mereka di pondok baru yang sederha itu Bagaimana ibumu mati dibunuh oleh Jahanam? Jahanam tadi Lociampual, kata Tian Li sambil mengepal tinjunya Baru tadi ibumu mati dan sekarang engkau hendak turut dengan pintu menjadi murid pintu Bagus, bagus Memang tidak perlu lagi menyusahkan yang sudah mati Apalagi matinya ibumu karena kesalahannya sendiri Kalau ia pandai menjaga diri, tentu ia akan dapat melawan dan mengalahkan semua anjing tadi Orang hidup harus pandai menjaga diri dan mengalahkan semua tantangan yang datang Kalau kalah dan mati, ya itu sudah salahnya Sendiri, kata Tosu itu tanpa perasaan kasihan sedikitpun Dan kalau engkau ingin menjadi muridku, pertama kali engkau harus pantang menangis dan berduka Mengerti bukan main girangnya hati Tian Li Biarpun dia harus menelan semua kedukaannya Akan tetapi jawaban kakek itu menunjukkan bahwa dia diterima menjadi murid Dia lalu memberi hormat sambil berlutut Tocu, murid, mengerti, suhu, dan Tocu akan menaatinya Bagus, kalau begitu, ikuti pintu, kembali kakek itu membalikan tubuhnya dan melangkah pergi Bergegas Tian Li mengambil buntalan pakaiannya, menggendongnya dan mengikuti gurunya pergi meninggalkan tempat itu Mereka tiba di tepi sungai kuning dan gurunya melihat seorang yang berperahu Perahu itu kecil saja dan orang itu agaknya seorang nelayan Gurunya berteriak memanggil dan menggapaikan tangannya Si nelayan tua mendayung perahunya ke tepi Ada apakah, Toti yang tanya nelayan itu setelah dia mendarat dan menarik tali perahunya ke tepi Tocu yang tadi mengaku bernama Liok Telomo itu berkata Pinco ingin meminjam perahumu untuk menyeberangi sungai Ah, mana bisa, Toti yang Aku akan memergunakannya untuk mencari ikan bantah nelayan itu sambil menggeleng kepala Kau tidak dapat membantah kata Tocu itu sambil menghampiri dan sekali tangannya bergerak Nelayan tua itu roboh tertotok Nanti kau boleh ambil kembali perahumu di seberang sana Hayo Tian Li, kita naik perahu Diam-diam Tian Li merasa terkejut dan tidak senang melihat kera gurunya meminjam perahu Akan tetapi dia tidak berani membantah Hanya merasa kasihan kepada nelayan tua itu yang hanya dapat memandang dengan matlah, terbelalak Guru dan muri itu naik perahu dan ketika atosu itu nih yang gerakan dayungnya perahu meluncur cepat sekali Tian Li duduk termenung di dalam perahunya Diam dan memikirkan tentang gurunya Teringat olehnya betapa dengan mudahnya tosu itu merobohkan dan membunuhi tukang-tukang pukul dusun itu Kemudian betapa tosu itu dengan kejinya merampas perahu dari nelayan tua Tentu saja dia merasa tidak setuju sama sekali dan bertanya-tanya, orang macam apa gurunya ini Memang kesaktiannya tidak perlu disangsikan lagi, akan tetapi sikap dan tindakannya sungguh luar biasa, bahkan kejam Biarlah, kemudian dia mengambil keputusan, aku ikut dia untuk belajar ilmu silat, bukan mencontoh perbuatannya yang tidak benar Setelah tiba di seberang, tosu itu meninggalkan perahu begitu saja di daratan dan karena hari telah berganti malam, tosu itu mengajak Tian Li untuk melewakan malam di sebuah kuil, tua kosong yang berada di tepi sungai Tosu itu memberikan beberapa keping uang kepada Tian Li sambil berkata lembut, di sebelah utara, tak jauh dari sini terdapat sebuah dusun Pergi kau ke sana dan cari makanan untuk makan malam Dan ini tempat arakku sudah kosong, beli dan isilah sampai penuh, tosu itu menyerahkan sebuah guci arak yang kosong